Sekali lagi, Selamat Sahabat! Baik, terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Dukun Leo dan juga ada Sekretarisnya, Ibu Ruth Marbun dan juga seluruh anggota penjelis sebagaimana disampaikan tadi, Cek Bunda dan sahabat ini menjadi sahabat kehormatan bagi kami Terima kasih untuk Ibu Sionbing dan keluarga yang dapat melayani pada saat ini Biasanya memang kami melayani seluruh keluarga full team apalagi kalau ke Jabang tapi kali ini anak kami dari Jakarta tidak bisa adil kalau dalam kota ya seperti inilah tapi kalau keluar kota biasanya kami full team untuk mengenang kembali berwaktu kami melayani di desa-desa baik, terima kasih juga kepada tiga ibu-ibu trio oh ya, ladies trio terima kasih karena lagu ini menghibur kami juga kemarin kami mendapatkan telepon dari anak kami di Katapang Kalimantan Barat menyampaikan kepada saya dia katakan sudah ayah sudah tiga hari tidak makan lalu saya katakan setiap kita pulang bawa istri bawa anakmu dua-duanya karena anak mula pangguaran dan anak saya ini pangguaran orang tua kami atau sehingga sore kami juga dihubungi dari kampung bahwa ayah tidak makan lagi dan Sabtu sore akan di minyak ternyata pemikiran saya mengatakan diantara jam 12 tengah malam ini sampai jam 3 pagi ia akan mengembuskan nafas yang terakhir karena saya mendapatkan kiriman foto yang sangat mengerikan posisinya sehingga pas jam 11 lewat sedikit saya ditelepon oleh adik saya dia menangis dia katakan opung migan telah meninggal saya sudah tahu sebelumnya dan saya sudah siap bahkan saya keluar dari tempat hidup selalu berdoa dan sambil menunggu berita dan kampung pada waktu berdiri saya katakan sama ibu suami ini sudah meninggal ternyata adik saya menelpon belum kewangkat saya sudah katakan sudah meninggal jadi saya pun sudah siap pulang kampung besok pagi suami istri atau hari Senin sesuai dengan tiket yang murah karena kami baru pulang dari kampung nah ini jadi stoknya sudah berkurang baik cerahku yang terkasih mari kita berjalan ya Tuhan Bapak dalam surga ambamu berdiri di hadapan jemaat penuhi dengan kuasamu walaupun ambamu kurang sehat tetapi Tuhan memberikan kuasa walaupun ambamu dalam situasi berduka tapi kami melayani karena inilah janji Tuhan bagi kami masing-masing pemimpin yang baik terima kasih Bapak di dalam Yesus kami berdoa amin baik saudaraku yang kekasih semua kita mengenal pemimpin pemimpin yang kita lihat di yang ditampilkan ini judulnya ialah pemimpin yang baik ada tujuh presiden presiden kita negara Indonesia dan saudara yang menentukan siapakah mereka pemimpin yang baik bahkan siapakah mereka pemimpin yang rohani saya sebagai hamba Tuhan lebih menyoroti yaitu pemimpin yang rohani kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam perjanjian lama yaitu buku Joshua saya ambil dari buku Joshua pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang kesebelas yaitu kitab Joshua mencatat peristiwa Israel menyeberangi sungai Jokan dan memasuki kanaan setelah Musa wafat perjalanan ini mereka lakukan selama 40 tahun yang sebenarnya bukan seperti itu lalu Joshua dipersiapkan Tuhan Joshua dipersiapkan oleh Musa kurang lebih 40 tahun menjadi pemimpin yang baik pemimpin yang memiliki kerendahan hati pemimpin yang rohani menetapkan ke-12 suku Israel di bawah pimpinan Yusua Yusua adalah salah satu yang lahir di Mesir dan ia memasuki negeri kanaan bersama dengan Kaleb Musa diizinkan diizinkan istirahat sebelum memasuki negeri kanaan ini dikatakan kurang lebih tanggal masuk istirahat kekanan 1405 sebelum mesehi dan pemimpinan Yusua selama 25 tahun cukup lama nama Yusua dalam bahasa Ibrani ialah Yehwosua atau Yusua kalau di dalam perjanjian baru sepadan dengan Yusus yaitu arti Yusua Tuhan yang menyelamatkan ini perhatikan sepadan dengan Yusus Tuhan adalah keselamatan sebagaimana anak-anak kita semua mengetahui siapakah Yusus itu yaitu Juru Selamat dikatakan ialah Yusua adalah lambang atau wakil Yus Kristus ketika menuntun umat alam memasuki tanah perjanjian dan menuju kemenangan saudaraku Yusua adalah pemimpin yang dipersiapkan Tuhan karena Tuhan tahu apa untuk Musa dan Musa juga memberikan generasi berikutnya nah inilah di dalam organisasi gereja kita sebenarnya diharapkan seperti ini sesudah selesai pemimpin ini siapa generasi berikutnya yang dari bawahnya yang memang pemimpin yang baik dan pemimpin yang rohani baik perhatikan ayat yang pertama siapakah Yusua itu dikatakan ialah Yusua bin Nun pembantu yang akrab dan setia bagi Musa selama 40 tahun bayangkan 40 tahun dipenuhi oleh roh kudus menghargai kehadiran Allah yang kudus penasehat dan pemimpin yang dipercaya seorang yang beriman seorang yang mendikivisi seorang yang setia taat dengan sungguh-sungguh tekun berdoa seorang yang mengabdi kepada Allah dan firmannya perhatikan ayat yang ketujuh dan yang kejelapan nanti firman Tuhan mengatakan jangan menyimpang ke kanan atau kemana ke kiri kalau boleh saya katakan saya sudah mau pensiun tahun depan saya seorang gembala tapi gembala yang lurus lurus tidak banyak neko-neko karena saya percaya ada penyataan Tuhan dan ada berkat Tuhan saya terima itu ya yang tidak disangka-sangka jadi untuk itu adalah seorang pemimpin yang baik pemimpin yang rohani Joshua seorang yang mengabdi kepada Allah dan firmannya yang ketiga Joshua pemimpin yang disiapkan siapa yang menyiapkan yang pertama dari Musa siapa yang menyiapkan yang kedua adalah Allah sendiri kenapa karena ini pekerjaan Tuhan siapa mereka yang suruh keluar walaupun ada permintaan keluar tapi Tuhan yang menyuruh bahkan memanggil Musa keluarlah karena saya sudah mendengar doa doa mereka baik kita ikuti Joshua pasal satu dan dua baik saya akan baca saudara ikuti di dalam hati sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirman Tuhan kepada Joshua bin Nun akti Musa itu demikian hambaku Musa telah mati siapa yang bersiapkan siapa yang sudah siap ya mereka bukan memburu ya atau berlomba tapi disiapkan oleh Tuhan sendiri sebab itu Tuhan katakan kepada Joshua bersiaplah sekarang seberangilah sungai Jordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka yang akan kuberikan kepadamu kepada orang Israel itu siapa Israel untuk sekarang adalah saudara dan saya beberapa sahabat yang lalu pelajaran kita kita sudah belajar kapan Yesus datang kapan kita menyeberang sungai Jordan kapan kita akan sampai ke negeri perjanjian yaitu surga yang kita tumbuh-tumbuh perhatikan yang pertama tanah yang dijanjikan dan penelukannya oleh umat Allah bukan melembangkan surga tetapi warisan rohani dan keselamatan orang percaya di dalam Kristus sekarang ini sekalipun orang percaya sudah memiliki keselamatan dan dalam satu arti sudah mempunyai berkat rohani dalam surga dalam Kristus mereka masih harus bertanding dalam pertandingan iman artinya bergumul artinya berjuang ya saudara aku kebetulan nanti ada kebangunan rohani dan sudah didoakan dan sudah diumumkan dan sebentar sore kita akan kumpul di sana jam 4 sore di GSG Tersa GTN untuk 2 sampai 4 November kebetulan kami bertemu atau datang ke kantor dan menyampaikan rencana itu saudara aku yang katasi seluruh jemaat memiliki tujuan tetapi dia katakan kepada hamba-hamba Tuhan kita bukan berlomba kepada tujuan atau target tapi kita berlomba menyelesaikan pekerjaan Tuhan atau program pemikiran bagi Yosua dan bangsa Israel memiliki tanah perjanjian dicapai dan dipertahankan melalui iman kepada Allah saudara aku yang kekasih kalau membuka Alkitab saya tidak anjurkan membuka yang lain Alkitab firman Tuhan baik kita perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat setiap tempat yang akan diinjat oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujantikan kepada musa ayat janji ini ini sudah ada bagi saudara dan saya mulai menerima baptisan kulus dan kita mengadakan perjalanan baik di dalam pertandingan imam kalau ada bertanya di dalam perjalanan kita sudah sampai dimana saudara kalau ini dibalatkan dari Bandung ini ke Jakarta sudah sampai dimana kita semuanya itu akan menjadi daerahmu mulai dari gunung Libanon sungai Efrat seluruh tanah sampai laut besar itu saudaraku mari kita bermimpi untuk jiwa mari kita bermimpi merencanakan bahwa kita akan sampai ke surga amin saudara adakah diantara kita begitu lama di dunia ini sudah tahun berapa sekarang sudah tahun berapa sekarang orang muda 2017 kapan Yesus yang kita tunggu itu pada tahun 60an 70an di kampung kami Advent bersuruh Yesus segera datang Yesus segera datang lalu dikatakan tidak perlu menanam apa pohon kelapa jangan semua Sumatera begitu tidak perlu lagi menanam apa kelapa kelapa bertumbuh kelapa sudah berbuah lalu mereka katakan hei orang Advent kapan Yesus itu apa datang dan sekarang kelapa kami sudah tua tidak ada lagi buahnya bahkan yang menanam juga sudah di liang baik Yesus pasal yang kelima mari kita ikuti ayahnya ini ada janji Allah yang mendasar kepada Yesus aku akan menyertai engkau aku tidak membiarkan engkau tidak meninggalkan engkau terjemah lama dikatakan adalah hendaklah engkau perwira dan perkasa nah ini perhatikan perwira dan perkasa berani melakukan seluruh tantangan kuatkan hatimu aku akan menyertai engkau aku tidak membiarkan engkau sendiri tidak meninggalkan engkau sendiri karena apa Musa sudah siapkan Tuhan pun sudah siapkan tidak neko neko tidak bertanya bagaimana lagu siol yang kita nyanyikan tadi ya seandainya saudara walaupun anggota awam ya kemanapun disuruh aku akan pergi kalau hamba Tuhan mungkin ya kejuali Jakarta kejuali Jakarta katanya padahal lebih enak dibantung daripada dimana Jakarta Jakarta panas Jakarta nyamuknya satu tapi temannya katanya apa temannya katanya banyak baik ini 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 adalah komitmen Allah kepada semua orang percaya di dalam pergumulan iman saudara aku yang kekasih selanjutnya di dalam ayat 6 7 dan 9 perhatikan disitu ada tiga kali kata apa kuatkan dan tegukanlah hatimu kuatkan tegukan hatimu siap berani berwira dan berkasar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan maju maju pada waktu kami di demo di kera condong hampir kami nyanyikan maju tetra Yesus tapi ada juga yang maju ada yang tidak maju lebih berani ibu-ibu daripada siapa bapak-bapak yang melindungi saya secara kemanusiaan adalah ibu-ibu bapak-bapak tidak tahu kemana larinya tapi kami bikin ring ring pertama ring kedua ring ketiga saya ring ketiga memimpin ibadah nah ini lalu ada orang mengatakan mari kita meningkat maju tetra Yesus tapi tidak jadi karena kami tidak maju akhirnya mundur memang saya berusaha mencari izin sementara dua tahun tapi saudaraku apa yang terjadi sesudah dua tahun eh sesudah saya mendapatkan izin dua tahun saya pun opnam di rumah sakit adver dipikir orang saya penyakit jantung karena sering makan dan gambi saya berani kepada Tuhan di tempat tidur saya katakan aku orang olahraga tidak akan mungkin dicinci ternyata memang tidak saya dicinci karena saya adver tidak pakai apa cinci itu hanya ngomong apa ya ngomong saja ya dan kebetulan yang kedua di rumah sakit hasan sedikit habis cincinnya opnam di rumah sakit adver sudah disiapkan di SU tapi kenapa Pak Sihomir tidak masuk saya bilang cincinnya habis baik selanjutnya mentahati hukum-hukum yang tertulis firman ala yang tertulis di dalam kitab taurat seluruh kehidup kita harus sesuai dengan hukum-hukum Tuhan jangan menyimpan kemana ke kanan atau ke kiri engkau apa berhasil dan beruntung ikuti ini bukan hanya kepada pendeta ambat Tuhan pelayanan guru pengisi literatur atau bekerja di organisasi tapi ini semua umat Tuhan apalagi sekarang kita menunggu apa kedatangan di sepuluh kali jangan menyimpang ke kanan atau ke mana ke kiri ingat Tuhan ada di surga tugas utama Yusuf sebagai pemimpin yang baik ini yang saya tekankan selain ayat 7 ayat 8 kalau ayat 8 ini saya mohon dengan hormat kita sama-sama membaca ayat yang ke-8 yang dibaca Alkitab yang saudara pegang kalau kalau tidak bawa Alkitab lebih baik oh ya tidak tahu apa sempurna yang ditampilkan ini ya oke kita baca sama-sama sama-sama jangan janganlah engkau berjalanan berjalananmu dan beruntung berjalananmu kehidupanmu usahamu bisnismu apa yang kita lakukan berhasil dan apa beruntung kenapa mengutamakan Tuhan siapa yang mengutamakan Tuhan akan diberkati Tuhan berjalananmu berhasil engkau akan beruntung kata berhasil dan beruntung perhatikan ini orang yang mengetahui dan mentaati firman Allah dan hukumnya akan berhasil dan beruntung karena lihat ini karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka mari kita minta hikmat dan kita sudah mempelajari kebenaran Tuhan kalaupun saya katakan tadi sebagai hamba Tuhan lurus-lurus sebagai hamba Tuhan jemaah ya lurus-lurus lah lurus maksudnya ke surga ya bukan neko-neko ya jadi gini orang-orang muda kamu menjadi apa nanti pemimpin yang baik pemimpin yang rohani bahkan mungkin dalam pemikiran orang-orang muda suatu saat saudara saudari sudah manajer ya sudah manajer kalaupun saudara tidak masuk apa itu ke negeri perguruan tinggi negeri ya jalur ini dan jalur itu dan akhirnya ke unai ada yang akhirnya pendeta ke unai katanya jangan kecewa ya jangan kecewa ke unai ke perguruan tinggi apapun ingat mempersiapkan kepada Tuhan sebenarnya yang kekasih kemarin ada seorang wanita tidak mengambil yang pilihan yang kedua ke Jogja tapi dia katakan pepung akhirnya saya ke unai ambil jurusan apa ID ada juga yang mengatakan jurusan ekonomi saya katakan perkuatkan itu pertegukan itu siapa tahu kamu nanti setelah umur 40 tahun kamu menteri keuangan di Indonesia sepertinya ada kejulitan mungkin tidak sesuai dengan program baik seberaku yang kekasih dimana ayat yang kesembilan ini sekali lagi mengingatkan Yusuf peneguhan janji Tuhan kepada Yusuf kuatkan dan tegukanlah hatimu jangan kecuk dan tawar hatimu Tuhan selalu menyertai setiap langkah Yusuf kemanapun engkau pergi nah saudaraku orang-orang muda anak-anak muda kemanapun saudara pergi kalau memang semuanya diserahkan kepada Tuhan maka ada janji Tuhan aku menyertai engkau sekarang sampai selama namanya namun ada syaratnya yaitu di dalam ayat 6 7 9 jadilah kuat berani menjadikan firman Allah penuntun utama untuk kepercayaan dan kelakuan kita mempelajari dan merenungkan firman Allah setiap hari memutuskan untuk mencari kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh seumur hidupmu ini jadi berpedoman agar kita makmul dan berhasil namun perhatikan referensinya kadang-kadang kita menanggap Tuhan memenuhi ini semua langkah 1 sampai 4 kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini pemikiran manusia namun dikatakan yang kedua kadang-kadang Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kemalangan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk umat kita walaupun kita diizinkan menerima sesuatu yang mungkin tidak diharapkan tapi ada maksud-maksud baik dari Tuhan itu sendiri itulah segeraku ada kesimpulan perhatikan ayat yang ke-11 B saya akan baca sediakanlah bekamu sebab dalam 3 hari kamu akan menyemrangi sungai Jordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk diduduki berapa hari diberikan kesempatan 3 hari pernah pengalaman saudara 3 hari menunggu mujizat Tuhan dan Tuhan tunjukkan itu bagi kami yang pernah jual buku student literatur kalau kami mengetuk pintu rumah atau kami melawat atau saudara melawat biasanya mengetuk berapa kali 3 kali kita tunggu kita tunggu yang ketiga kali dibuka atau tidak kalau dibuka terima kasih kalau tidak dibuka apa yang terjadi kebaskan kakimu pulanglah kamu damai dengan damai sejahtera suatu kali saya berpengalaman menjual buku di Surabaya saya ketuk dan dibuka saya ditolak langsung kaki saya masuk ke pintu ditutup gak bisa lagi kan masuk sepatu saya atau kaki saya ditutup gak bisa akhirnya apa diterima tapi bukunya tidak laku jadi untuk itulah besok Yesus segera kenalan diberikan kesempatan kepada kita untuk berubah bertobat karena banyak rencana Tuhan demi keselamatan kita kalaupun hari ini Yesus belum datang kalaupun tahun ini atau berikutnya Tuhan menunggu bertobatan kita saudara aku yang terkasih apa maksudnya tiga hari dikatakan ialah yang pertama bekal makanan dalam perjalanan termasuk termasuk dengan kesehatan kesehatan rohani kesehatan iman kesehatan fisik bahkan hubungan sesama dan hubungan kepada Tuhan sudahkah bersatu sudahkah siap menyeberangi dan masuk negeri perjanjian Tuhan dan sekarang pun saudara dan saya apakah sudah siap perhatikan Yosua pasal 3 ayat yang kelima kita sama-sama membacakannya sama-sama kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu di jemaat cimini raya yang kami kasihi mari kita mempersiapkan bahwa Yesus segera akan datang jangan lupa tema dari gereja kita ialah kalau 2016 keterlibatan semua anggota gereja dan tema untuk tahun ini adalah Kristus kebenaran kita dan tema keseluruhan ialah mari kita bangkit ya Yesus segera akan datang untuk itulah saudaraku mari kita mempersiapkan diri bahwa Yesus tidak akan lamar dari datang berbangkitlah dan bersinarlah Yesus segera akan datang Yesaya 60 ayat yang pertama itulah merupakan tantangan bagi kita agar kita semua boleh mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.